Bencana angin puting beliung yang terjadi pada Senin sore menyebabkan puluhan rumah di desa Sukorejo, kejamatan Karangrejo, Kabupaten Tulung Agung mengalami kerusakan. Bagian atap rumah berupa genteng dan esbes banyak yang hilang. Angin puting beliung juga menyebabkan banyak pepohonan yang ambruk dan mengenai sejumlah rumah. Akibatnya, bagian belakang rumah roboh tertimpa pohon. Total terdapat 40 rumah di desa ini yang mengalami kerusakan akibat bencana puting beliung. Tingkat kerusakannya beragam, mulai dari ringan hingga rusak berat. Mayoritas yang rusak adalah bagian atap rumah. Warga dibantu dengan petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat bergotong royong, membersihkan pohon yang ambruk. Pihak pemkap sendiri berjanji akan memberikan bantuan material kepada rumah yang rusak karena puting beliung ini. Mereka meminta pihak desa segera melakukan pendataan untuk mengetahui ragam kebutuhan material yang dibutuhkan warga. Mereka juga menghimbau kepada warga untuk selalu waspada saat terjadi hujan deras disertai angin kencang. Dimana bahwa kemarin ketika terjadi musim pemijat yang cukup beras disertai dengan angin, liung, maka menimpa desa Sukorjo, kecamatan Ngarang, dan desa yang lain, beberapa desa yang lain. Namun kelihatan yang terperah adalah di desa Sukorjo sini. Lebih kurang di sini 40, sedangkan yang lain itu tercatat dengan 11. Kerusakan pasti atap, namanya angin itu kan bertiupnya dari atas. Pasti yang kena adalah masalah atap. Dan di sini dekat pohon yang tumbang, kena itu. Bantunya diperlukan ya? Oh yang kita bantukan ini kita data apa yang diperlukan. Ya makanya saya cek di lapangan ini, apa-apa aja. Kelihatan ini adalah kerangka yang jelas itu untuk pekerjaan apa ini, kerangka atas. Terus kemudian juga apa ini, asbest atau genteng yang diperlukan. Hujan deras disertai angin kencang terjadi di wilayah Tulung Agung dalam beberapa hari terakhir ini. Berdasarkan informasi dari BMKG, hujan masih akan terjadi hingga akhir bulan Januari ini. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.